Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, gimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya SDMT TV channel kali ini kita akan membahas tentang penyaluran dan penghematan energi listrik Seperti yang kita ketahui bahwa energi listrik merupakan energi yang paling sering digunakan oleh manusia Contohnya ketika di rumah, di kantor, di sekolah maupun di serana umum Banyak peralatan yang menggunakan energi listrik Penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari Contohnya peralatan listrik yang ada di rumah Yaitu lampu, kulkas, televisi, dan kipas angin Sedangkan peralatan listrik yang berada di kantor atau di serana umum Adalah telepon, komputer, eskalator, dan lampu lalu lintas Anak-anak, banyak terjadi kasus seseorang tersengat listrik karena tidak hati-hati Nah, apa yang menyebabkan konsulating listrik sehingga membuat seseorang bisa tersengat? Maka dari itu kita harus waspada dalam menggunakan peralatan listrik Berikut tips aman penggunaan listrik Yang pertama adalah instalasi listrik dipasang dengan benar Yang kedua, saat menyentuh stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering Jadi ketika basah silakan dilap dulu ya Kemudian yang ketiga, jangan menunggu beberapa staker pada satu stop kontak karena berbahaya Dan yang keempat adalah, jangan memegang kabel dalam keadaan terkelupas Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah kita? Proses penyaluran energi listrik dibagi menjadi tiga Yang pertama, tahap pembangkit listrik Yang kedua, tahap transmisi Dan yang ketiga adalah tahap distribusi Energi listrik dihasilkan dari generator yang digerakkan oleh turbin Sumber energinya berupa air, angin, matahari, panas bumi Pada contoh kali ini, menggunakan air sebagai sumber energi listrik Atau kita kenal dengan istilah PLTA Selanjutnya, energi yang dihasilkan pada pembangkit listrik disalurkan melalui tahap transmisi Yaitu disalurkan ke gardu listrik Pada tahap ini, tegangan dinaikkan atau di step up Setelah dari gardu listrik, energi disalurkan ke menara transmisi Atau sauran udara tergangan ekstra tinggi Kita kenal dengan istilah SUTED Kemudian, selanjutnya, pada tahap distribusi Energi disalurkan dari SUTED Ke gardu induk Kemudian ke gardu distribusi Pada tahap ini, tegangan diterunkan atau di step down Akhirnya, listrik bisa didistribusikan ke pelanggan atau ke rumah rumah Dengan tegangan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah kita Ketika listrik sudah sampai di rumah kita Kita harus wajib bijak dalam penggunaan energi listrik Mengapa? Karena energi listrik bisa habis Nah, disini contoh kegiatan pemborosan energi listrik yang tidak boleh ditiru Ketika menggunakan gadget Tipe kuburnya menyala, TV-nya menyala, pasangan menyala, bahkan keran juga menyala Nah, ketika siang hari Lampunya juga masih dalam keadaan menyala Ini adalah contoh kegiatan pemborosan energi listrik Kalian tidak boleh menirunya ya, anak-anak Cara hemat energi listrik Yang pertama adalah mematikan lampu saat tidak digunakan Contohnya pada waktu siang hari Yang kedua adalah menggunakan lampu hemat energi Jangan menggunakan lampu pijar ya Dan yang ketiga adalah mematikan TV saat tidak ditonton Yang keempat, menggunakan AC seperlunya saja Jadi ketika dingin, kita tidak perlu menggunakan AC Selanjutnya yang keempat adalah Jangan memasukkan makanan panas ke dalam kulkas Karena membutuhkan energi yang banyak Upaya lain untuk menghemat energi adalah kita bisa menggunakan energi alternatif Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai pengganti bahan pekar fosil Contoh penggunaan energi alternatif adalah Angin, matahari, panas bumi, dan air Nah, energi alternatif ini bisa digunakan sebagai pembaget listrik Yang akhirnya bisa menghasilkan energi listrik Nah, anak-anak setelah menyimak pemaparan materi Sebagai bentuk feedback kalian Silahkan kalian menuliskan Proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah kalian Dengan bahasa kalian sendiri ya Dan ditulis di buku tulis masing-masing Selamat mengerjakan Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran IPA kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa